baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good afternoon everyone good afternoon how are you today? oh i'm very well thank you how about you yusuf? i am very oh that's good okay i think yusuf signal is a little bit bad ya mungkin karena sedang musim hujan juga nih yusuf agak putus putus malanya it's alright it's alright how about you mr muhaimin? are you how are you today? i am very good thank you thank goodness okay everyone welcome back to our english class and today we're going to continue our lesson and this is going to be the lesson 10 or the 10th lesson jadi kita akan masuk ke pertemuan 10 pelajaran 10 disini ini akan jadi pertemuan terakhir kita sebelum ujian evaluasi pertama ya teman-teman semuanya harusnya pertemuan 10 minggu kemarin ya tapi pertemuan kemarin kagifari tidak iya betul sekali ya ada halangan ada yang menghalangi jadi hari inilah pertemuan 10 ditunda jadi minggu ini pertemuan 10 oke di pertemuan 10 ini apa yang akan kita bahas? kita hanya akan membahas satu materi saja yaitu tentang present continuous tense present continuous tense dan ini adalah tense kedua kita di dalam basic 1 ya oke kita review sedikit di 2 minggu yang lalu kita sempat membahas tentang objective pronoun dan juga apa kata sandang ya tambahan-tambahan istilah ya tambahan-tambahan istilah atau additional terms for articles ya untuk kata sandang seperti sepiring a plate of ya kemudian segelas apa bahasa inggrisnya segelas? a glass of a glass of gitu ya secangkir apa bahasa inggrisnya? a cup of a cup of ya kemudian sepotong a slice of a slice of a slice of sepasang a pair of ya a pair of betul a pair of sepasang gitu ya kemudian ada juga sekumpulan a bunch of kemudian ada sebotol a bottle of a bottle of kemudian sesendok a spoon of dan banyak yaitu a lot of ya khusus untuk a lot of itu artinya banyak ya banyak a lot of oke coba Pak Mohamin sama Yusuf mungkin mau kasih contoh satu kata atau satu kalimat boleh dengan menggunakan additional terms of articles kalau membuat kalimat yang masih gak apa coba gimana pelan-pelan gitu kemudian ada contoh kalimat yang i need a piece of paper for my homework apa artinya? i need a piece of paper saya butuh iya saya membutuhkan a piece of paper selembar selembar kertas for my homework PR saya iya untuk PR saya gitu ya kemarin for artinya untuk ya untuk kemarin juga ada 5 ada 5 preposition yang kita pelajari ada 5 yaitu with apa artinya with? w-i-t-h dengan dengan betul sekali for f-o-r untuk untuk betul sekali to t-o ke ke kepada bagi kemudian from f-r-o-m from dari dari dan yang terakhir of o-f itu juga dari ya dari juga seperti itu oke coba mau buat kalimat seperti apa dengan sepiring segelas secangkir sepasang sekumpulan saya butuh se se gula saya butuh apa sesendok gula oke gimana bahasa inggrisnya saya butuh sesendok gula i need spoon sugar iya i need a spoon of sugar betul sekali ya saya membutuhkan sesendok gula wah untuk apa tuh gula misalnya for my tea misalnya for my tea untuk teh saya atau for my donut who loves donut siapa yang suka donut ya for my donut itu juga biasanya pakai gula ya oke kalau Pak Muhaimin contohnya apa misalnya misalnya saya memberi sepotong roti kepada Yusuf misalnya baik sekali oke boleh i i have i i give i i give sepotong sepotong ya a piece boleh a slice juga boleh kalau memang rotinya dipotong ya i give ee a piece of a piece a piece of bread betul to Yusuf to Yusuf betul sekali i give a piece of bread to Yusuf nah bilang apa Yusuf thank you very much thank you very much thank you very much rotinya roti tawar aja ya ga pakai selai ga pakai seros ya oke good everyone thank you so much for your um sentences jadi terima kasih untuk kalimat-kalimatnya pada materi ini kita akan masuk ke lesson berapa nih ya lesson 13 lesson 13 lesson 13 materi 13 atau pelajaran 13 yang judulnya adalah present continuous tense present continuous tense atau pola kalimat present continuous oke emm ketika kita berbicara masalah tense berarti kita berbicara masalah 2 masih ingat apa aja yang pertama adalah functions yang kedua patterns ya jadi kita hanya berbicara masalah fungsi dan bagaimana cara membuat kalimatnya seperti itu ya pola kalimatnya seperti apa pola pembentukan kalimatnya nah untuk present continuous tense itu memiliki setidak-tidaknya tiga fungsi ya kapan kita menggunakan present continuous tense tapi secara garis besar present continuous tense itu digunakan untuk menunjukkan berbagai hal atau bermacam-macam hal yang sedang berlangsung ingat kata kuncinya adalah sedang berlangsung jadi pasti pasti dan pasti sedang berlangsung tapi berlangsungnya di masa kini artinya pada hari itu pada jam itu kita bisa melihat bisa mendengar bisa merasakan bahwa hal tersebut sedang terjadi atau dilakukan gitu ya karena itu jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia kita akan memberikan arti sedang ya sedang 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 menonton sedang sedang makan sedang minum sedang pergi nah seperti ini sedang kalau dalam bahasa Indonesia kita memberikan artinya itu sedang tapi nanti ada beberapa kalimat yang rasanya tidak cocok jika dikat-dikat arti sedang meskipun hal tersebut masih sedang terjadi ya atau sedang berlangsung seperti itu ya oke kita mulai present continuous tense untuk fungsi yang pertamanya adalah untuk menunjukkan untuk menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung ya kegiatan yang sedang berlangsung berarti aktivitas yang sedang kita lakukan nah sekarang kita lihat contoh kalimatnya seperti apa sih aktivitas sedang berlangsung i'm talking with my friend i'm talking with my friend artinya saya sedang berbicara dengan teman-teman saya saya sedang berbicara dengan teman-teman saya disitu ada kata sedang bahwa pada saat itu dia sedang berbicara ya i'm talking with my friend ya kata kerja dasarnya adalah talk t-a-l-k tapi l-nya silence ya jadi l-nya tidak dibaca jadi kata kerja talk dibacanya adalah talk ya tidak dibaca l-nya what are you eating right now? what are you eating right now? what are you eating right now? betul apa yang sedang kau makan saat ini? apa yang saat ini sedang kau makan? apa yang sekarang sedang kau makan? seperti itu ya he is washing his car he is washing his car dia sedang mencuci mobilnya oke gampang ya sepertinya Yusuf sudah paham ya jadi Pak Mohaimin intinya adalah sedang ya Pak Mohaimin jadi kegiatan tersebut sedang dilakukan ya ada proses kita bisa melihat bahwa memang dia sedang melakukan hal itu jadi ketika kita bicara he is washing his car memang posisinya dia sedang mencuci mobil sekarang gitu bisa kita lihat bisa kita dengar bisa kita rasakan bahwa dia sedang mencuci mobil he is washing his car dia sedang mencuci mobilnya seperti itu nah jadi kegiatan yang sedang berlangsung sedang terjadi seperti itu oke fungsi yang kedua untuk menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi nah lagi-lagi ada kata-kata yang sedang terjadi atau yang sedang berlangsung nah peristiwa yang sedang terjadi sekarang kita lihat contohnya peristiwa seperti apa yang sedang terjadi it is raining outside it is raining outside di luar sedang turun hujan ya di luar sedang turun hujan bahwa bisa kita rasakan bisa kita lihat bisa kita dengar bahwa di luar itu memang sedang turun hujan sedang berlangsung hujan sedang turun seperti itu jadi kita bicaranya oh it is raining outside oh di luar lagi turun hujan ya seperti itu oh di luar lagi turun hujan tuh it is raining outside the fireworks are decorating the sky tonight the fireworks are decorating the sky tonight kembang api menghiasi langit malam ini nah jadi misalnya ada mungkin ada pesta atau tahun baru ya terus kita bilang hari ini kembang api menghiasi langit malam nah kita bisa bilang the fireworks are decorating the sky tonight malam ini kembang api menghiasi langit seperti itu ya the concert is starting now the concert is starting now the concert is starting now ini harusnya ada by nya nih by now jadi artinya adalah konsernya sekarang sedang dimulai dimulai atau konsernya sedang dimulai saat ini seperti itu nah kita tahu konsernya sedang berlangsung karena itu kita menggunakan present continuous the concert is starting by now konsernya sedang dimulai saat ini sekarang konsernya sedang dimulai seperti itu ya oke itu adalah peristiwa yang sedang terjadi dan yang terakhir fungsi dari present continuous tense adalah to show the ongoing situation untuk menunjukkan situasi atau kondisi yang sedang terjadi nah lagi-lagi ada kata-kata sedang terjadi atau sedang berlangsung nah coba kita lihat situasi atau kondisi yang sedang terjadi I'm not feeling so well today I'm not feeling so well today artinya adalah saya sedang kurang enak badan hari ini saya sedang kurang sehat hari ini seperti itu nah kita bisa bilang karena kondisi kita sedang kurang sehat kita bisa bilang I'm not feeling so well today Seperti itu Contoh kalimat selanjutnya Sorry Mr. Fahri Kalau misalnya Yusuf keluar masuk Atau mungkin tiba-tiba putus koneksi Lanjut aja ya kak Oke Oke siap-siap Oke siap-siap Sama-sama You're welcome Oke lanjut ya Next The sun is shining so bright today The sun is shining so bright today Artinya mataharinya sedang bersinar sangat cerah hari ini Atau kayaknya kalau di kalimat ini Kalau dikasih sedang agak kurang enak ya Jadi sedangnya kita hapus aja Matahari bersinar sangat cerah hari ini Matahari bersinar begitu cerah hari ini Nah bisa kita rasakan Bisa kita lihat Bisa kita rasakan lah bahwa Matahari sangat terik hari ini Karena itu Karena situasi atau kondisi ini sedang terjadi Kita harus menggunakan present continuous Jadi The sun is shining so bright today Seperti itu Ya Dan contoh yang terakhir adalah Your story are making me sad Cerita-ceritamu itu membuatku merasa sedih Nah Jadi ketika dia bercerita Ceritanya tuh bikin kita terharu Bikin kita sedih Nah Karena sedang terjadi Situasi tersebut sedang terjadi Kondisi tersebut sedang terjadi Kita harus menggunakan present continuous Your stories are making me sad Cerita-ceritamu itu membuatku Pilu Membuatku sedih Membuatku terharu Seperti itu ya Nah karena itu Kita harus menggunakan present continuous Karena sedang berlangsung Ya Oke Jadi yang pertama Untuk menunjukkan present continuous Digunakan untuk menunjukkan aktivitas Atau kegiatan yang sedang berlangsung Atau sedang dilakukan Yang kedua Untuk menunjukkan peristiwa Yang sedang berlangsung Atau dilakukan Dan yang terakhir adalah Untuk menunjukkan situasi atau kondisi Yang sedang berlangsung Atau sedang terjadi Jadi semuanya Kata kuncinya Apa? Sedang berlangsung Atau sedang terjadi Ya Atau sedang dilakukan Oke Sampai sini Untuk fungsinya dulu Jangan fokus kepada kalimat yang tadi Mungkin kalau terdengar pusing Yang penting fungsinya dulu Apakah sudah paham Dengan fungsi kapan kita menggunakan Present continuous Tens? Fungsi Paham Pak Muhammad? Bisa dipahami Kapan kita menggunakan present continuous Jadi ketika sedang berlangsung Betul Betul Ya betul sekali ya Jadi nanti kalau bertanya Ke Mr. Muhammad Lagi ngapain? Nah itu adalah Bertanya bahasa bakunya adalah Apa yang sedang Pak Muhammad lakukan? Nah itu Harus menggunakan present continuous Apa yang sedang kau lakukan? Lagi-lagi ada kata sedang disitu Kamu lagi apa? Gitu ya Oke seperti itu Jadi present continuous tense Digunakan pada saat kita ingin menunjukkan Suatu hal apapun itu Yang sedang terjadi Sedang berlangsung Di masa Kini Ya artinya Belum ber Akhir Ingat Kegiatannya belum berlalu Belum berakhir Jadi masih terjadi Seperti itu Jadi kayak sekarang nih Sekarang kita lagi ngapain nih? Lagi sedang apa? Kami sedang Belajar Bahasa Inggris Nah kalimat itu Harus menggunakan Present continuous Seperti itu Present continuous tense Ya Disebutnya present continuous Ya Pak Muhammad Present continuous Kalau kemarin apa namanya? Simple present Ya Simple present tense Kalau ini namanya Present continuous Ya Present continuous tense Seperti itu Oke mudah-mudahan Yusuf juga sudah paham ya Dengan present continuous tense Nah Kalau mungkin nanti Yusuf atau Pak Misi Muhaymin Dapat sumber lain dari internet Atau apa Ada yang bilang Present progressive tense Itu juga sama Present progressive Atau present continuous Itu sama Nama lain dari continuous Itu Progressive Ya Progressive Ya Makanya Kadang nanti kita sebutnya Kata kerja bentuk ing Kata kerja yang belakangnya ing Itu disebut Kata kerja bentuk progresif Ya Jadi kata kerja bentuk progresif Karena itu Ada sebagian yang menyebutkan Present progressive tense Ya Tapi biar mudah Kita sebut saja Present continuous tense Ya Oke itu hanya masalah penyebutan saya Baik Fungsi sudah bisa dipahamin Is there any question about the functions of present continuous Silahkan Continuous atau continuous Oh continuous Dibacanya Continuous Iya Continuous Memang Ketika C-O-N-T-I-N-O-U-S Betul Continuous Iya Memang Kalau waktu Melanjutkan Kan continue 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 Betul Dibacanya itu Continue O-nya dibacanya E Jadi Continue U-Nya dibaca U-Nya ya Continue Tapi ketika dia U-Nya diganti dengan O-U-S Maka dibacanya jadi Continuous Continuous Iya O-nya dibaca A Jadi Continuous K-O-N-T-In-E-N-E-S Present Continuous Dance Present Continuous Dance Present Continuous Dance Oke Yusuf ada lagi yang ditanya Saya coba kasih contoh Mudah-mudahan Oke boleh-boleh Gimana contoh kalian? Misalnya kami sedang belajar bahasa Inggris Bersama Mr. Pahar Berarti We are learning Speak in English with Mr. Pahar Oke gak usah pakai speak Learningnya aja We are Learning English With Mr. Pahar That's correct Betul sekali We are Kenapa? Kenapa tidak boleh pakai speak Kalau mau pakai speak boleh Jadi kalau speak pun artinya dalam bahasa Indonesia akan berubah Jadi artinya kami belajar Berbicara bahasa Inggris Gitu Ya tetap artinya tidak boleh hilang Karena speak kan artinya berbicara ya Jadi kami sedang berbicara Kami sedang belajar berbicara bahasa Inggris Dengan Mr. Pahar Tapi kalau kami sedang belajar bahasa Inggris Gak usah pakai speak I am learning English We are learning English Oke good job Yusuf Oke luar biasa ya Mudah-mudahan besok ujian dapat 100 ya Yes I think so Oke Nah sekarang kalau fungsinya sudah paham Sekarang kita belajar bagaimana cara pembentukannya Lagi-lagi good news Sama seperti fungsinya yang secara general untuk menunjukkan suatu hal yang sedang berlangsung Begitu juga dengan patternnya Kebetulan Alhamdulillah Patternnya pun tidak terlalu banyak Tidak seperti simple present Jadi present continuous Ingat di tense itu ada dua jenis kalimat Yaitu nominal sentence Dan verbal sentence Ya verbal sentence Kabar baiknya Nominal sentence dan verbal sentence Dalam present continuous Itu sama Tidak ada perbedaan pattern Ya Jadi kita tidak perlu bahas banyak-banyak Cukup satu jenis pola kalimat Untuk positif Negatif Negatif Intregatif Atau kalimat tanya Ya Oke Sekarang kita langsung masuk ke dalam pola kalimat positif Ya Pola kalimat positif Untuk present continuous tense adalah Subject Plus M R Is Ya atau to be Betul M R Is Plus Verb 1 Ditambahkan dengan akhiran Ing Ya I N G Kemudian plus Object Seperti itu Ya Jadi patternnya Pak Mohaimin Subject Ditambah M R Is Ya pasti harus ada M R Is nya Tergantung Betul Tergantung dari subjeknya Ya Bisa pakai M Bisa pakai R Bisa pakai Is Kemudian ditambahkan kata kerja bentuk pertama Tapi Akhirannya kita kasih Ing Ya Kita kasih Ing Kemudian ditambah dengan objek Seperti biasa ya Subjek, predikat, objek Kalau mau dikasih keterangan tempat atau waktu Boleh Nanti di belakangnya lagi Ya Nah Sekarang kita bahas dulu Bagaimana cara membuat kata kerja bahasa Inggris Kedalam bentuk Ing Sebenarnya sederhana ya Tinggal tambahkan Inggris Saja di belakangnya Ya Contohnya Makan Eat Berarti kalau sedang makan Eating Tinggal tambahkan Inggris Jadi E A T I N G Eating Kemudian sedang minum Jadi Drinking Drinking Jadi drinking Sedang tidur Sleeping Sleeping Ya Tinggal kasih Inggris aja Sedang berbicara Speaking Ya Sedang mendengarkan Listening Listening Ya Sedang membaca Writing Eh Membaca Writing Reading Ya Reading Nah Sedang menulis Nah Menulis itu Tulisannya W R I T E Ya Kata kerja bahasa Inggris Yang belakangnya E Ketika diikuti dengan Ing Maka E nya dihapus Ya Jadi Writing Tulisannya adalah W R I T I N G Ya Jadi E nya hilang Writing Ya Writing Begitu juga dengan memberikan Sedang memberikan Giving Ya Jadi G I V E kan Ada E nya di belakangnya Tapi karena kita mau jadikan Ing Maka E nya dihapus Jadi G I V I N G Giving Nah coba Yusuf Rubah Take T A K E Jadi apa bentuk Ing nya Taking Taking Spell nya Ejaan nya T Ya A K I Sorry Ulang ulang Ya T A T I N G Betul E nya hilang ya T A K K I N G T A K I N G T A K I N G Sedang mengambil Coba Mr. Mohaimin sedang membuat Make Berarti jadi bagaimana Make Making Betul Spell nya Ejaan nya How do you spell Am M M A K Betul I I N G Betul sekali Good job Mr. Mohaimin dan Yusuf Jadi E nya hilang Jadi M A K I N G Making Taking Ya Sisanya Sama Go Sedang pergi berarti menjadi Going Ya Come Nama belakangnya E itu Datang Berarti sedang datang Coming Coming Ya C O M I N G Coming Mencuci Wash W A S H Menjadi Washing 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 Good job Oke everyone Tips Kalau Kalau Akhirnya S H Tidak ada perubahan Ya betul Tetap Tinggal ditambahkan ING Saja Langsung CH Iya Betul sekali Contohnya Watching Betul Watch Watching Sedang menonton Atau sedang menyaksikan Seperti itu ya Oke Good Nah Tadi ingat Untuk kalimat positif Pattern nya Subjek Ditambah MR is Atau to be Ya MR is Ditambah Dengan Kata kerja Bentuk pertama Diberi akhiran ING Ya Verb 1 plus ING Ditambahkan OBJECT Oke Sekarang Kita lihat contoh Kalimatnya Oh ini dia Beda ya suaranya ya pak Apa? Iya Ini Bahasa Mensah ini yang ngomongnya I am Watching Television I am Watching Television Sedang menonton Televisi Iya Saya Sedang menonton Televisi Jadi seperti itu aja I adalah Subjek Kemudian Am Adalah To be nya Karena I harus Am Gak boleh R atau Is Jadi harus I am Kemudian Watch nya Harus pakai ING Jadi watching Objeknya Television Betul I am Watching Television Saya Atau aku Sedang menonton Televisi Good Ingat ya I am bisa disingkat Jadi I'm Ya Jadi I apostrof M Ya I apostrof M I'm Seperti itu ya I'm Watching Television We are Drinking A glass Of juice We are Drinking A glass Of juice Betul Kami Sedang Minum Segelas Juice We Adalah Subjek Betul sekali Subjek nya To be nya We harus Are Pasangannya We are Kemudian Kata kerja Drink nya Harus pakai ING Jadi Drinking We are drinking A glass Of juice Ya Segelas Segelas Juice A glass of juice Additional Terms of Articles Yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya Jadi Kami Sedang Meminum Segelas Juice Bagus Good He is Still Sleeping In his room Still S-T-I-L-L Artinya Masih Jadi He is Still Sleeping In his room Dia masih tidur di ruangan saya Luang Luang Ya Ya Dia Masih tertidur di Kamarnya Kamarnya Dia masih tertidur di kamarnya He Adalah Subjek He pasangannya apa Is Ya He is Still Sleeping Still ini tambahan saja ya Still Itu artinya masih Still Sleeping Nah Harus tambah ing sleepnya Jadi Sedang Masih sedang tidur gitu ya Maksudnya Still sleeping Masih tertidur In His Room In itu di dalam Atau di Jadi His Betul Possessive objective Untuk He Jadi his room Kamar dia Kamarnya Betul sekali Jadi Dia masih tertidur Di Kamarnya Seperti itu Masih itu Termasuk Kata Kata Masih itu Termasuk bagian adverb Kata Keterangan Memuhain Ya Adverb namanya Still Dan still itu Diletakkannya adalah Setelah Setelah Subjek ya Biasanya Masih itu Mereka Bisa Ah Kak Yuri Suksop They are selling Chocolate cake They are selling Chocolate Eh Selling Bukan K을 Bukan Mereka Oh, menjual kue coklat Kue coklat Siapa yang suka kue coklat? Siapa yang suka kue coklat? Saya suka Ya, saya juga Mereka sedang berjualan kue coklat Jadi mereka sedang berlangsung, sedang dilakukan Selling ya, Pak? Ya, sell, S-E-L-L, tinggal tambahkan ing Selling Mereka sedang berjualan kue coklat Samantha sedang berjualan kue coklat Samantha sedang berjualan kue coklat Dengan keluarga dia Samantha sedang berjualan kue coklat Dengan keluarga dia Nah, masih ingat? Kalau kata kerja take, bertemu dengan picture Itu jadi sepaket Jadi artinya berfoto-foto Betul Maksudnya mengambil gambar Maksudnya berfoto Mengambil beberapa gambar, beberapa foto Maksudnya berfoto-foto Jadi, artinya apa? Samantha Ulang-ulang Samantha Is taking some pictures With her family Oh, Samantha sedang berfoto bersama keluarganya Betul Samantha Sedang berfoto-foto bersama keluarganya With her family Ya, betul sekali With her family Dengan Atau bersama Keluarganya Oke Samantha itu Perempuan Iya Samantha itu nama perempuan Betul sekali That's correct Oke So, now Mr. Mohaymin and Yusuf Please Make a sentence Using present continuous tense Buat kalimat dengan menggunakan present continuous tense Tapi positive pattern Kalimat positif Silahkan Bikin yang banyak boleh Yang penting positif ya Coba Yusuf go deh Silahkan My mother is cooking in the kitchen Oh my god Oke Apa artinya Ibu saya sedang memasak di dapur Ibu saya sedang memasak di dapur Ya My mother is cooking in the kitchen for me Ya, seperti itu ya Oh my god Oke, good Yusuf Contoh kalimatnya bagus Pak Mohaymin Oke, cook Tadi ya kata kerjanya cook C-O-O-K Tinggal tambah Ing Cooking Jadi sedang memasak Oke, good How about Mr. Mohaymin? Hmm? I am sitting on the chair Oke I am sitting on the chair Good Apa artinya? Saya sedang duduk di atas kursi Iya, betul sekali Saya sedang duduk di atas kursi Oke Excellent sentence Oke, bagus sekali Ada lagi? Sebelum dilanjut Yang mau contoh lagi? Oke Sit itu Kata kerja dasarnya sit ya Duduk ya Kemudian ditambahkan Ing Tapi Sitting itu kata kerja Huruf T-nya jadi double S-I-T-T-T-T-T-I-N-G Jadi ada beberapa kata kerja bahasa Inggris Yang ketika dia diakhiri dengan huruf T Dan dia hanya satu suku kata Maka T-nya akan double Jadi sitting Kalau pengajar itu apa bahasa Inggrisnya? Mas Giveri Kenapa? Mengajar Mengajar Teaching Teach T-E-A-C-H Teach Ya, kayaknya teacher kan Pengajar bahasa Inggrisnya Teacher T-E-A-C-H Teaching English Pengajar To be-nya apa? Mr. Givari Mr. Givari Is Teaching English Ya, to us To us Apa artinya to us? To us itu apa? Kepada Artinya gak us? Kepada kami Iya, betul sekali Objektif pronoun ya Ya, jadi Berarti kelengkapnya Mr. Givari Is Teaching English To us Betul sekali Mr. Givari Is Teaching English To us Good Mr. Ma'amin Yusuf, mau lagi? Ketagihan Jadi-jaya Mereka Telepon itu Apa ya, Kak? Making Make a phone Call Jadi agak panjang Make a phone call Atau call cukup C-A-L-L aja Call jadi calling Iya, calling Betul sekali Berarti Mr. Fahri Is Calling With Apa ya His girlfriend Oke Apa artinya Oh my god Oke Mr. Fahri Is calling Calling With His Girlfriend Okay Mr. Fahri Is calling His girlfriend Mr. Fahri Menelfon With 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 Putus-putus, Kak Oke Yusuf Tidak perlu pakai Tidak perlu pakai With lagi Langsung objeknya His girlfriend Oke Sepertinya Yusuf Pasti ada gangguan Bagaimana? Terdengar jelas Yusuf His girlfriend Oke Ya Yusuf Terdengar jelas Tidak perlu pakai With Langsung objeknya Aja Oke His girlfriend Iya Betul sekali Mr. Fahri Is calling His girlfriend Tidak perlu Diartikan ya Lanjut Oke Oke Jadi seperti itu ya Mudah-mudahan Sinyalnya Cepat Membaik ya Yusuf Kita akan masuk Ke Pattern yang kedua Setelah kalimat positif Pastinya apa? Kalimat Negatif Kalimat negatif Berarti tidak Tidak sedang Tidak ya Nah Kabar baiknya Kalimat negatif Dalam present continuous Sama patternnya Dengan kalimat positif Hanya perlu Menambahkan Not N-O-T Setelah M-R-I-S Jadi Subject Plus M-R-I-S M-R-I-S Plus Not Not Plus Verb one Plus ink Tetap Plus ink Plus Object Subject Ditambah M-R-I-S Ditambah Not Ditambah Kata kerja Tambah ink Kemudian Object Terakhirnya Ya Oke Sekarang kita lihat contoh kalimatnya I'm not reading news right now I'm not reading news right now I am not Atau I'm not Disini disingkat I'm not Reading news right now Apa artinya Saya Atau aku Tidak sedang Membaca Berita Saat ini Saya sedang tidak membaca berita saat ini I'm not reading news right now Saya sedang tidak membaca berita saat ini Jadi Tidak Sedang Seperti itu ya Negatory Kalimat negatif We aren't Langsung disingkat nih Are not Sebenarnya We aren't Studying Mathematics We aren't Studying Mathematics Betul Kami Sedang Tidak Belajar Matematika Atau kami Tidak Sedang Belajar Matematika Seperti itu ya Nah aren't Itu singkatan dari Are not Ya Are not Disingkat menjadi Aren't Ya A-R-E-N Apostrophe T Ya Sama seperti waktu di present tense dulu ya We aren't Kami We aren't Studying Nah study kan S-T-U-D-Y Itu Belajar Nah kemudian ditambahkan dengan I-N-G Jadi Studying Ya Studying Mathematics Berarti Berarti tidak ada perubahan ya Kak Iya Akhirnya Akhirnya Tidak ada perubahan Tetap menjadi Tetap langsung ikuti dengan I-N-G Ya Betul Studying Mathematics 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 itu Matematika Dan matematika Wajib pakai S Belakangnya ya Mathematics Itu sudah aturannya Mathematics Kami Tidak sedang Belajar matematika Atau kami Sedang tidak Belajar matematika Nah ini yang paling sering Kalau kita Meng-accuse Atau menuduh Orang berbohong Biasanya kita Bilangnya seperti ini She's not telling The truth She's not telling The truth She is not telling The truth Telling Dari tell T-E-L-L Artinya Memberi tahu Atau bisa juga Mengatakan Menyampaikan Juga bisa The truth Kebenaran Ya Kebenaran Berarti disini artinya Dia tidak mengatakan Yang sebenarnya Betul Dia tidak mengatakan Yang sebenarnya Dia berbohong She's lying Nah lagi-lagi Pakai present continuous Dia berbohong She's lying She's not telling The truth Dia tidak mengatakan Yang sebenarnya Nah ya She is not Pakai not Ya karena negatif Telling Tinggal tambahkan I-nya ya She is not telling The truth The truth adalah Objeknya Dia tidak mengatakan Yang sebenar-benarnya Dia tidak mengatakan Kenyataannya Seperti itu ya American students Are not Wearing Uniforms To go to school Apa ternyata American students Pelajar-pelajar Amerika Ya atau Pada pelajar Amerika Are not Wearing Wearing Wear W-E-A-R Artinya Mengenakan Ya baju ya Mengenakan Atau memakai Pakaian Dari kepala sampai kaki Itu wear Seragam Ya uniforms Seragam Seragam To go to school Untuk pergi Ke sekolah Ya jadi Para pelajar Amerika Tidak mengenakan Seragam Untuk pergi Ke sekolah Seperti itu ya American students Are not wearing Uniforms To go to school Seperti itu ya Wearing Itu apa ya Wearing Ya wear Itu dari W-E-A-R ya To wear Artinya Mengenakan Atau memakai Ya Pakaian Wear Wear t-shirt Memakai kaos Wear glasses Memakai kacamata Wear Ealing Bukan take ya kak Hah? Take Take on Kalau sama Wear dengan take on Juga sama Itu satu paket ya Take on Itu mengenakan Juga sama Melepasnya Take off Sama Hanya perbedaan Istilahnya saja Pada dasarnya Mengenakan pakaian itu Bahasa Inggrisnya adalah Wear Ya Tapi ketika dia Kita bicara sehari-hari Juga kita bisa menggunakan Take on Atau put on Ya Jadi P-U-T Spasi O-N Put on Atau take on Wear W-E-A-R W-E-A-R Betul W-E-A-R Wear Tulisannya wear aja Pernah dengar istilah underwear Pernah dengar istilah underwear Iya Pakaian dalam Underwear W-E-A-R Iya Under itu di bawah Jadi pakaian yang dipakai di bawah baju atau celana Namanya underwear Pakaian dalam Oke Wear Jadi disini wear tinggal tambahkan ing Wearing Wearing Betul Kevin isn't playing game with me Kevin isn't playing game with me Nah Is-nya Kasih not jadi isn't Disingkat ya Jadi Kevin Isn't playing game with me Kevin Sedang tidak bermain game Dengan saya Betul sekali Kevin gak lagi main game sama saya kok Gila ya Kevin tidak sedang bermain game bersama saya Kevin isn't playing game with me Isn't Is not ya Disingkat jadi isn't E-S-M apostrophe T Kemudian Play-nya tambah In Ya Jadi playing Biasanya P-L-A-Y-I-N-G Playing Oke Now it's Mr. Muhammad And Yusuf's turn To make a sentence Giliran Yusuf Dan Mr. Muhammad Bikin contoh kalimat negatif Present confidence Tadi di Di waktu kita bahas fungsi Ada tuh contoh kalimat negatif I'm Not Feeling So Well Today Ini adalah salah satu Cara menjawab How are you Ya Ketika kita sedang kurang sehat Atau sedang tidak enak badan I'm not Feeling So Well Today I'm not feeling so well Today Kenapa pakai present continuous Karena sedang terjadi Kondisi kurang enak badan Atau sedang tidak enak badan Saat ini sedang terjadi pada saya Gitu Sedang berlangsung Jadi I'm not feeling Feeling itu merasa Ya feel F-A-E-L Ya feel Tinggal tambahkan ing Feeling Saya sedang merasa Kurang enak badan hari ini Seperti itu ya I'm not feeling so well Oke Jadi gimana Biasanya boleh pakai We Boleh pakai You Boleh pakai They He Atau nama orang juga boleh I'm not Eating Saat ini I'm I'm not Eating Right now Right now Ya Right now Begitu I'm not eating Right now Oke Artinya Saya Tidak sedang makan Saat ini Iya Saya Sedang tidak makan Kok saat ini Saya Tidak sedang makan Kok gitu Ah kamu nunduh aja Oke I'm not eating right now Saya sedang Sedang tidak makan Hari ini Gitu ya Oke Yusuf Apa ya Kalau misalnya Bahasa Inggrisnya itu Jaringan Saat ini Tidak bagus Oke Berarti The network Kalau jaringan saat ini Sedang tidak bagus Itu bukan Kondisi yang sedang berlangsung Memang sedang berlangsung Tapi itu masuknya present tense Simple present tense Karena menunjukkan Fakta Ya Menunjukkan fakta Gitu Fakta di masa kini Ya Masih ingat kemarin General truth Ya Fakta di masa kini Menggunakan present tense Simple present Tapi kalau kita Menyatakan situasi Atau kondisi yang sedang berlangsung Pasti menggunakan Kata kerja Itu harus menggunakan Present continuous Seperti itu Mungkin Contohnya Misalnya My father Going To Office My father To be Yes Is not Yes Sorry My father Isn't Going To The office To the Oke To his office Gitu ya My father Isn't Going To his office To his office Betul Apa artinya Ayah saya Sedang Sedang Tidak Pergi ke kantor Iya Ayah saya Sedang Tidak Pergi ke kantor Hari ini Misalnya Today Misalnya Seperti itu My father Isn't Going To his office Today Ayah saya Sedang Tidak Pergi ke kantor Hari ini Seperti itu Because He's Sick Nah Karena dia Sedang sakit Memang disitu Ada kata sedang Tapi tetap Masuknya Simple Present Karena menyatakan Kondisi Jadi Waktu pada saat itu Situation Ya Pada masa kini Itu menggunakan Simple present Nah nanti akan kita Belajar kombinasikan Antara simple present Dengan present continuous Biar gak Bingung Ya Kapan kita menggunakan Simple present Kapan kita menggunakan Present continuous Seperti itu ya Karena dia sama-sama present Ya Sama-sama terjadi Pada saat ini Seperti itu ya Tapi Kata kunci Daripada Present continuous Itu adalah Progressive Progressive Atau Process Jadi dia tuh ada Dia ber-continuous Betul Continuous Itu artinya kan Terus menerus Bahwa Hal tersebut itu Pada saat itu Sedang terjadi Jadi bisa kita Rasakan prosesnya Bisa kita nikmati Bisa kita lihat Bisa kita rasakan Bisa kita dengar Seperti itu ya Oke Kalimat negatif Dalam present continuous Memang tidak terlalu sering ya Paling sering positif Biasanya Oke Yang terakhir Adalah Interrogative sentence Ya Kalimat Interrogative Nah kalimat Interrogative Sama Dimana-mana Aturannya sama Seperti simple present Dimana dia bertukar tempat Antara Tubi yang di depan Iya Betul sekali Jadi tubinya Akan maju ke depan Jadi yang depan adalah M R Is Ditambah Subject Ditambah Tetap Verb 1 Plus In Plus Object Jangan lupa Tanda Tanya Tanya Jangan lupa Pakai tanda tanya Jadi Yang harusnya Di kalimat positif itu Setelah subjek Baru M R Is Kalau di kalimat Tanya Dibalik M R Is Baru Subjek Sisanya belakangnya sama Verb 1 Plus Ink Plus Object Contoh kalimatnya adalah Out of table blind Are you cooking Are you cooking for dinner? Are you cooking for dinner? Oke Apakah Selalu ya Kalau kalimat tanya Dasar Kalimat tanya dasar Bahasa Inggris Selalu diawali dengan Apakah Are you cooking for dinner? Apakah Kamu Sedang Iya Apakah kamu Sedang memasak Untuk makan malam-malam Betul Dinner adalah Makan Malam Malam Untuk Jadi Apakah kamu sedang Masak untuk makan malam? Yes I am Iya Betul Seperti itu Is she driving a car? Is she driving a car? Oke Drive D-R-I-V-E Ada E-nya Tapi E-nya dibuang Kalau belakangnya E E-nya dibuang ya Driving D-R-I-V-I-N-G Jadi Sedang Mengendarai Atau Menyetir Ya Seperti itu Jadi Is she driving a car? Apakah Apakah Dia sedang Dia sedang Mengendarai mobil? Iya Apakah dia sedang Menyetir mobil? Apakah dia sedang Mengendarai mobil? Yes She is She is No She is not She is not Betul Apakah dia sedang Menyetir mobil? Apakah dia sedang membuat kue kering? Apakah mereka sedang membuat kue kering? Ya Cookies itu kue kering ya Kalau kue pada umumnya adalah cake Ya Cookies itu Kalau kita di Indonesia Cookies itu Nastar Itu termasuk kategori cookies Ya Kue lebaran itu semuanya disebutnya cookies Kue kering Nah jadi Are they making cookies? Are they making cookies? Apakah mereka Sedang Membuat Membuat Kue kering Gitu ya Nah Ini yang perlu diingat oleh Yusuf dan Mr. Mohaimin Bahwa Dalam bahasa Inggris Ketika kita membuat makanan Meskipun dia dimasak Tapi kalau dia bumbunya tidak kompleks Maka disebutnya selalu make Ya Orang luar negeri Ketika dia bilang masak mie Dia tidak bilang Cooking noodle Tidak pernah mereka bilang I'm cooking noodle Tapi I'm making noodles Ya Making Selalu dengan kata membuat Saya sedang membuat mie I'm making spaghetti Bukan I'm cooking spaghetti Iya Jadi Cooking itu selalu identik dengan suatu hal yang Kompleks Rumit Ya Makanan Indonesia itu ya Soto Gitu ya Itu tuh rumit gitu Cooking soto Cooking rendang Kayak gitu Nah itu Baru kita menggunakan cooking Tapi kalau burger I'm making burger Gak pernah I'm cooking burger Ya Saya membuat burger I'm making sandwich Saya membuat sandwich Saya membuat sandwich Nah begitu juga dengan cookies Meskipun disitu ada proses pemanggangan Ya Ada pengadonan Tapi tetap orang luar negeri tidak membuat Menyebutnya cooking Cookies Tapi making cookies Ya Seperti Kalau Pembuatannya itu Apa ya Jadi Pembuatannya itu mudah Iya Betul sekali Kurang lebih seperti itu Dia tetap menggunakan make Gitu Ya Nah ini yang paling sering What are you doing right now Apa yang sedang kau lakukan sekarang Apa yang sedang kau lakukan saat ini Kamu lagi ngapain Gitu ya Anda sedang Sedang melakukan apa What are you doing right now Do Ya To do kan Do Kata kerja dasarnya adalah do D-O Artinya Melakukan Atau mengerjakan Nah tinggal tambahkan I-N-G Doing Ya Doing Iya Doing Iya D-O I-N-G Bukan doing ya kak Kenapa Bukan doing ya Doing betul doing D-O I-N-G Doing Tapi Buingnya seperti ada W-nya ya kak Oh iya Betul Ada W-nya Doing Iya Doing Bukan doing Iya Doing 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 Yeah What are you doing right now Doing Ya Seperti going Ada W-nya Going Bukan going Agak lucu ya Going Going Oke Bisa aja nih Yusuf What are you doing right now Oke Nah Masih ingat apa bedanya What Dengan ada what Dengan tidak ada what What itu artinya apa ya Nah kemarin Pak Mohaimin sempet agak bingung nih Kapan pakai what Kapan tidak Nah kemarin sudah aku jelaskan Kalau pakai what Ada Yang-nya Apakah yang-nya Iya Apa yang Ada yang-nya Iya Apa yang kau lihat Apa yang kau masak Beda dengan Apakah kamu memasak untuk masak untuk makan malam Are you cooking for dinner Tapi kalau Apakah yang sedang kau masak untuk makan malam What are you cooking for dinner Gitu Apa sih yang sedang kau masak untuk makan malam Nah jawabannya pun akan berbeda Kalau apakah Apakah kamu sedang memasak untuk makan malam Cukup jawab Iya Saya sedang memasak Tapi kalau Apa yang sedang kau masak untuk makan malam Jawabannya Oh saya sedang masak Saya sedang masak misalnya soto Gitu ya Saya sedang masak rendang Gitu ya Seperti itu Jadi Saya sedang masak ikan balado Oke Seperti itu ya Jadi Ayam pakai cooking Iya Betul sekali Gitu ya Jadi Karena bumbunya goblek Seperti itu Jadi kita menggunakan cooking Jadi What are you doing right now Apakah yang sedang kau lakukan Betul Apa yang sedang kau lakukan Kira-kira jawabannya apa Saya sedang belajar Saya sedang belajar Ya Saya sedang belajar English Gitu Saya belajar Saya mendengar musik I'm writing a letter I'm reading a novel Saya sedang baca novel Gitu I'm reading messages Saya sedang baca Saya sedang baca pesan Gitu di handphone Gitu Seperti itu Where is he going Nah ini juga Pakai where Apa where W-H-E-R-E Di mana Iya Where di mana Atau ke mana Berarti kalau ini Ke atau di ya Where is he going Kemana Dia sedang pergi ke mana Iya Exactly Who is sitting there Who is sitting there Who is sitting there Siapa yang sedang duduk Di sana Ya There Itu artinya di sana Here Di sini There Di sana Siapa yang sedang duduk di situ Ayo loh Siapa yang sedang duduk di situ Hey Who is sitting there Siapa yang sedang duduk di situ Siapa yang sedang duduk di sana Why are we Langsung aja To the point My father Atau my sister Gitu Langsung to the point aja Kalau pertanyaan adalah siapa Langsung Sebut orangnya aja Gitu Oh adik saya My sister My brother My friend Jadi tidak Tidak memakai Yes atau no ya Iya Tidak perlu pakai yes atau no Karena who adalah bukan pertanyaan Yes or no Why are you running from him? Why are you running from him? Why Why Are you Running From him? Eh maaf Why are we Pakai we Why are we Running Running R-U-N-N-I-N-G Run Run itu berlari Jadi running Ya Apakah Mengapa 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 Ya Mengapa Kita Lari From him Darinya ya Iya Eh kenapa kita lari dari dia Gitu ya Why are you running from him? Kenapa kita lari dari dia sih? Gitu ya Seperti itu ya Why are we running from him? Yang terakhir Berapa banyak sayuran yang kau beli untuk mereka? Seperti itu ya How many vegetables are you buying for them? Seperti itu ya Nah posisinya dia lagi belanja nih Karena posisinya sedang berlangsung Maka kita harus bertanya menggunakan Present countenance How many vegetables are you buying for them? Gitu ya Berapa banyak sayuran yang kamu Kenapa? Vegetable nya itu yang di depan Kan how many harus diikuti dengan kata benda ya Jadi how many vegetables tetap objek Ya ingat Pertanyaan menggunakan which How much Dan how many Objeknya di depan Ya setelah pertanyaannya Subject nya tetap You Are you buying? Pattern nya tetap Are and is Ya Tambah subjek Tambah kata kerja plus ing Tambah objek Gitu kan Tapi kalau disini menggunakan how much Maka objeknya ditarik ke depan Pengecualian ya Untuk how many How much Dan which Itu objeknya harus di depan Oh Seperti itu ya Ada dua bentuk kalimatnya disini ya pak Iya Khusus ya Ini pengecualian ya Ini particular sentence Jadi kalimat yang khusus Ya Yaitu Kalau ada how many How much Atau which Maka kata bendanya Atau objeknya Harus setelah pertanyaannya Seperti itu ya Oke Oke Di belakangnya Maksudnya Di belakangnya itu kan Juga ada objek For them itu bukan objek Pak Muhammad For them itu adalah Kata ganti objek Iya Kata ganti objektif Yang diikuti dengan preposisi Ya Jadi Object of preposition Objek dari kata Depan Ya kemarin kita sudah belajar ya Objek dari kata depan ya Yaitu With To From For Dan off Nah Setelah itu Kata gantinya harus Kata ganti objek Seperti itu ya Masih inget Kata ganti objek Ada dua M Objek itu ada dua Ada objek langsung Ada objek Tidak Langsung Nah dari kalimat How many vegetables Are you buying For them Itu objek langsungnya Yang mana Vegetables Atau them Objek langsungnya itu Them Objek langsungnya adalah Them Yang dibeli apa Vegetables Iya Fokus Ketika ada kata kerja membeli Oh berarti kita langsung cari Apa yang dibeli Oh vegetables Berarti kata kerja langsungnya Eh objek langsungnya adalah Vegetables Sedangkan objek tak langsungnya Adalah Them Them For Them Untuk Mereka Seperti itu Ya Oke Berarti objek yang didahulukan Apa itunya Objek langsung yang didahulukan Betul Yang di depan Oke Oke Materinya sudah selesai Silahkan Yusuf dan Pemisur Muhammad Bikin contoh kalimat Misalnya Apa ya 6.46 AM Apakah mereka sedang Menonton 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 Apa Menonton kita Oke boleh Boleh Coba 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 Apakah mereka sedang menonton kita Iya Betul Watch Berarti jadi apa Tambah Ink Kita Kami Tuh Gak perlu pakai tuh Langsung aja Kata Kata Ganti objektif Dari kami Atau kita Betul Sekali Are they Watching us Apa mereka Mengawasi kita Oh ya Watching itu juga bisa Mengawasi loh Are they Watching us Apa mereka Mengawasi kita Apakah mereka Menonton kita Atau apakah mereka Menyaksikan kita Tergantung Konteksnya Kalau kita lagi Misalkan lagi tampil Di atas panggung Oh berarti Apakah mereka sedang Menyaksikan kita Are they Watching us Seperti itu Oke Bagus sekali Mr. Mohaimin Coba sekarang pakai kata tanya Mr. Mohaimin Kata tanya 6W 3H Kalau Yusuf Mau contoh kalimatnya apa Hasilnya Are we playing football In the stadium Oke Are we playing football In the stadium Apa artinya Apakah kami Sedang bermain bola Di stadion Oke Bagus sekali Nah sama-sama Apakah ya Pertanyaan Yes or no Sekarang yang pakai 6W 1 3H Biasanya yang paling sering itu Cuma What Who Where Why How many How much Biasanya itu Kalau when Itu jarang menggunakan Present continuous Kapan mereka sedang Itu kayaknya kurang masuk Akal ya Kapan mereka sedang duduk Itu agak kurang masuk akal Apakah kami sedang Misalnya Apakah Kamu sedang Menulis Kalau misalnya Kata-kata Kata tanya itu Pakai is ya kak Di istilahnya ya Tergantung Tergantung subjeknya lagi Tadi Setelah kata tanya Boleh M R Is Tergantung Dari subjeknya Bisa What Bisa Who is Who are Bisa Why are Why is Misalnya siapa yang duduk Di samping Anda Oke Siapa yang duduk Di samping Anda Yang sedang duduk Di samping Anda Oke berarti Who is Who is Sitting Di samping itu Beside 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 You Betul sekali Who is Sitting beside you Jadi dari tadi Contohnya serem ya Who is Sitting beside you Oh itu Di samping kaki Fari Gak ada bangku Oke Apa artinya Siapa yang sedang duduk Di samping Anda Siapa tuh Yang lagi duduk Di samping Anda Who is Sitting beside you Oke Bagus sekali Apa lagi Coba Pak Mohamin Mau pakai kata Tanya apa Misalnya What Are you What are you Waiting A letter What are you Writing a letter Kan kalau What Apakah Apa yang Apakah yang Apakah yang Apakah yang sedang Kau tulis Misalnya Seperti itu Boleh Tidak pakai Betul Tidak pakai A letter Apakah yang Jangan Kamu tulis Iya Apakah yang Betul Boleh pakai Tabakan Right now What Are you Waiting Right now Oke What are you Writing right now Apa yang sedang Kau tulis Sekarang Betul sekali Kalau Apa yang Sedang Dia tulis Sekarang Jadi gimana Apa yang Sedang Dia tulis Sekarang Betul sekali What Is he Writing Right now What Is he Atau What Is she What Is he Writing Right now Apa yang Sedang Dia tulis Sekarang Seperti itu Oke Yusuf Mr. Mohamin That's all For today's Lesson Is there Any question About present Continuous Tense Oke Nanti Untuk ujiannya Nanti itu Seperti biasa Kita akan menggunakan Google Meet ya Kemudian nanti Insya Allah Akan ada 20 soal Ya Akan ada 20 soal 10 soal Pilihan ganda Dan 10 soal Menerjemahkan kalimat Jadi soalnya Full dalam bahasa Inggris Betul Soal dan perintahnya pun Menggunakan bahasa Inggris Tapi nanti akan tetap Kagifari Artikan ya Untuk beberapa hal Yang memang Baru ya Seperti itu Kemudian Kalau untuk pilihan ganda Pasti semuanya full Bahasa Inggris ya Tidak ada Sama sekali Tidak ada bahasa Indonesia nya Kalau bagian 2 Yang menerjemahkan Ya pasti kalimatnya Bahasa Indonesia Karena kan tugasnya Yusuf dan Mr. Mohamin Adalah menerjemahkannya Kedalam bahasa Inggris Jadi kakak nanti Bacakan soalnya Betul Sama pilihan gandanya Betul sekali Kalau nanti Yusuf tulisnya Ya ABC nya saja Tidak perlu pakai kata-katanya Soalnya 1A 2B 3C Seperti itu ya Oh langsung Langsung Lembar jawaban ya Betul Seperti lembar jawaban Dan nanti Pas bagian 2 Mungkin agak repot ya Karena bagian 2 harus menulis Ya Gitu Misalkan Yusuf dan Mr. Mohamin Nomor 1 Apa bahasa Inggrisnya Saya Sedang Membaca Buku Gitu Misalnya ya Nah itu Ditulis Harus ditulis Gitu I am Reading a book Nah seperti itu Nah itu Harus ditulis Seperti itu ya Dan harus ada nomernya Biar gak bingung Seperti itu ya Oke Berarti nanti Saya kirim ke kakak ya Iya betul Dalam bentuk word Boleh Nanti kirim lewat whatsapp aja ya Kalau Mr. Mohamin Nanti boleh langsung kirim di whatsapp ya Mr. Mohamin seperti itu Iya Oke Lewat whatsapp Betul sekali Oke Kalau begitu Alhamdulillah Perjalanan kita Gak berasa Ada sekitar 3 bulan ya Kita bertemu Mudah-mudahan Apa yang sudah dipelajari Itu memberikan Banyak manfaat Untuk kita semuanya Nah nanti Setelah ujian Yang pastinya Kita akan banyak materi lagi Masih banyak materi Di basic 1 ya Yang pasti Yang pasti Untuk pertemuan 11 Kita akan review Mau review atau langsung ujian Review dulu ya Oke Kita review dulu ya Dari awal Dari materi Tentang Kata sandal Seperti itu bagaimana Masih ingat Sambil di review ya Kata Benda bentuk jamak Yang belakangnya Menggunakan S ES Seperti itu ya Itu akan Keluar Dalam ujian nanti Seperti itu Ya insya Allah Ujiannya tidak akan Terlalu susah Mudah-mudahan Yusuf dan Mishimu Hamid Bisa mengerjakannya Dengan baik ya Gitu Yang pastinya Tujuan dari evaluasi Yang namanya evaluasi Ini sangat membantu Kagifari ya Karena untuk mengetahui Sejauh mana Memang Yusuf dan Mishimu Hamid Memahami materi Yang sudah dipelajari Jadi nanti Apa adanya aja Nggak usah dipaksakan Yang bisa dijawab Bisa dijawab Karena nanti Jadi bisa ini Oh ternyata memang Mishimu Hamid Belum mengerti Di bagian materi ini Ya jadi nanti Setelah ujian Kita akan sedikit Mengulang lagi Sampai paham dulu Seperti itu ya Gitu Oh Yusuf Tidak masih kurang paham Di bagian ini Jadi nanti akan kita Sedikit review ulang Sedikit seperti itu Tapi mudah-mudahan Dengan ada review Di pertemuan 11 Minggu depan Mudah-mudahan Di ujiannya Bisa Dapat Nilai 100 Apa namanya Minimum point Yang itu 60 point ya Di basic 1 Itu 60 point Jadi artinya Kalau tidak menyentuh Angka 60% Tidak menyentuh Angka 60% Maka tidak lulus Ya tidak lolos Ya insya Allah Bisa lah Mr. Mohaimin Dan Yusuf ya Aku yakin Bisa di atas 60 point Di atas 60% Misalnya Ternyata Tidak Bisa mencapai 60 Iya Nah nanti kita Betul Nanti akan ada Remedial Gitu Pasti akan ada Remedialnya Mr. Mohaimin Jadi Akan kita cek Di bagian mana Yang memang kurang paham Kemudian nanti Baru ada Remedial Mudah-mudahan Tidak ada Ya Mudah-mudahan Tidak ada 60 point Ya dapet ya 60 point Itu kan A bit More than a half Jadi sedikit Dari setengahnya At least Kalau ada 20 soal Ya mudah-mudahan 12-13 soal Terjawab Gitu ya Gitu Jadi Maksimal salah 6 atau Salah 7 Gitu ya Tapi mudah-mudahan Salahnya kurang dari itu Ya Bisa lah Bisa-bisa Insya Allah Mudah-mudahan Bisa ya Oke Mr. Mohaimin And Yusuf Thank you For joining Today's lesson Is there any question Before we end it Ya kak Ada pertanyaan Silahkan Kan kemarin ada yang Baru masuk ya kak Basic Atau bukan ya kak Oh iya betul Khoyrul namanya Iya dia basic juga Basic 1 Betul sekali Dia masih kelas 2 SMA Ya 2 SMA Tapi dia pesantren Karena itu dia hanya belajar Di hari minggu Iya Dia hanya bisa di hari minggu Yusuf Karena dia Cuma diizinkan Memegang handphone Setiap hari minggu Gitu Pesantren Anak santre ya Peserta Yang satu Yang cewek itu Sofie Oh iya Sofie Betul-betul Sofie juga nanti Akan dipisahkan sendiri Setelah dia Selesai skripsi Misu Mohaimin Iya Karena Dia masih fokus skripsi Sekarang Biar gak ganggu Karena dia sudah Ikut kan Jadi nanti Sepertinya Harus terpaksa Diulang dari awal lagi Kalau Sofie Gitu Karena Sama yu Sama Mr. Mohaimin Udah tertinggal jauh Begitu Halo Oke baik Terima kasih ya Mau mau tanya silahkan Kumpulin pertanyaan Untuk review besok Kesempatan untuk bertanya Sebelum ujian Cari-cari pertanyaan Dari materi 1 Sampai 13 Berarti ya Materi 1 Sampai 13 Dari pertemuan 1 Sampai 10 Ini Yang masih belum jelas Ditanya sepuas-puasnya Biar nanti ujian Kita enak Oke Yusuf Dan Mr. Mohaimin Once again Thank you very very much And stay healthy Thank you for your knowledge today Yeah You're welcome Thank you for joining Our lesson today Stay healthy Stay healthy Mr. Mohaimin And Yusuf See you next week Bye 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullo